Kisah pesulap Sutarno atau Pak Tarno yang mengaku ditipu berkali-kali hingga hartanya Ludes tengah mencuri perhatian. Pak Tarno mengaku kini dirinya sama sekali tidak memiliki tabungan. Pak Tarno kini harus tetap bekerja meski di atas kursi roda. Dirinya kini berjualan mainan di depan SD Negeri Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Menimpali pernyataan Pak Tarno, rekannya bernama Selamat mengatakan bahwa dari dulu pelantun Bim Salabim jadi apa prok-prok-prok ini kerap terkena tipu. Pertama kali kata Selamat, Pak Tarno pernah ditipu oleh mantan manajer pertamanya sebanyak 100 juta. Awalnya Pak Tarno meminjamkan uang sebagai modal membuka usaha berupa steam motor dan rental PS, namun sayangnya modal yang dipinjam orang itu dari Pak Tarno malah tidak dikembalikan. Selamat mengatakan, meski beberapa kali ditipu, Pak Tarno selalu mengikhlaskan uangnya tersebut. Terakhir, video serta fotonya dicatut oleh mantan manajer terakhirnya lewat akun Instagram Pak Tarno Management Official. Padahal akun tersebut bukan dikelola oleh Pak Tarno langsung, melainkan mantan manajernya bernama Koji. Meski akun Instagram yang mengatasnamakan Pak Tarno itu centang dua, sayangnya pesulap tersebut tidak pernah mendapat keuntungan. Bahkan beberapa kali pekerjaan yang masuk lewat Instagram tersebut kadangkala penghasilannya dipotong dengan sangat besar. Alhasil, kini Pak Tarno masih harus bekerja meski kondisinya yang terkena stroke untuk keempat kalinya. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan Pak Tarno dan mengisi kekosongan ketika belum ada panggilan job solat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.